Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Givari Pahlevi, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Malam hari ini kita akan memiliki tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, judulnya Salah Setia. Apakah dengan seseorang, apakah dengan sesuatu, kita langsung saja panggil ahlinya sambut Mario Teguh. Terima kasih, silahkan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, salah setia. Tidak ada satu orang pun yang tidak setia kepada sesuatu. Orang yang tidak setia, itu setia kepada ketidaksetiaan. Nasihatnya sederhana, if you want to develop strength, kalau Anda ingin mengembangkan kekuatan, develop orderliness. Kembangkan keteraturan. Keteraturan adalah sumber kekuatan. Anda tidak bisa kuat hanya dengan kadang-kadang baik, kadang-kadang ramah, kadang-kadang dermawan, tidak bisa. Anda harus secara konsisten belajar. Lebih penting belajar sedikit-sedikit teratur daripada belajar mendadak hanya menjelang ujian. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, perhatikan kalau Anda tidak bahagia, pasti Anda sedang setia kepada sesuatu yang tidak membahagiakan. Kalau Anda sering kurang uang, pasti Anda setia tentang sesuatu yang banyak mengeluarkan uang. Lalu, kalau Anda sering menyesal, pasti Anda setia kepada perilaku yang sebetulnya dilarang oleh hati. Hati Anda tahu yang Anda lakukan salah, tapi Anda lakukan makanya kita marah kepada diri sendiri. Karena kita tetap melakukan yang kita tahu tidak boleh kita lakukan. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Salah setia Pak Mario. Yes. Bagaimana dengan kami golongan anak muda kembali lagi dengan kegundahannya salah setia? Apakah kami masih bisa berbahagia? Waktu Mas Givari mengatakan, kami golongan anak muda, seperti saya itu golongan apa? Oke. Ya, sekali ini kita maafkan. Nah, sekarang kita lihat memesnya. Hidup yang berbahagia adalah yang bebas dari drama. Yang simple-simple sajalah, kalau baik lakukan, kalau buruk tinggalkan. Ayo, yang hidupnya penuh drama. Ayo, yang sekarang hidupnya penuh drama. Ini kelompok penulis sinetron. Hidup yang sederhana itu tanpa drama. Jadi tanya gini, datang wanita Anda sukai, lalu bilang, Adinda, kelihatannya you cocok untuk saya. Mau menikah? Enggak mau? Yaudah. Ini tanpa drama. Kita itu terlalu banyak drama. Ditolak, oh, ditolak, oh, sampai ada isilah sakitnya tuh di sini. Padahal sebetulnya sakitnya tuh di dompet. Ayo, drama. Sudah, jangan lagi drama-dramaan. Hidup itu yang simple-simple saja. Ya, lihat ya. Kalau baik, lakukan. Berapa banyak di sini hatinya deg-degan karena menunda kebaikan? Telepon orang tua belum? Surat belum dijawab? Minta maaf? Belum. Kirim uang? Belum. Kirim uang-uang digunakan dulu untuk pacaran. Orang tua kasihan sekali menunggu anaknya yang di sini. Pacaran sambil ngitung-ngitung, orang tua kita kirimi dan perasaan deg-degannya itu. Drama. Yang baik lakukan, yang tidak baik tinggalkan. Apa saja? Bergadang. Bergadang. Kemudian, berapa banyak yang barang yang kita miliki yang tidak perlu? Ini saya cari masalah karena itu selalu omelanya Ibu Lina ke saya. Berapa banyak barang yang tidak kita perlukan kita beli? Banyak. Banyak sekali. Coba bayangkan kalau mereka itu dikumpulkan, untuk beli satu barang kan lebih mahal harganya. Ya tetap boros ya. Maksud saya adalah let's live happily, simple. Kepada orang baik, kita ramah, tersenyum, tidak menghitung dia mau kasih kita apa. Sudah. Kepada orang tidak baik, apa? Ramah dan senyum, tapi jangan dekat-dekat. Itu kuncinya. Orang yang tidak percaya Tuhan, itu pendapat sementara. Orang yang tidak percaya Tuhan, itu pendapat sementara. Nanti begitu mati, oh ada ya? Gitu. Hindarilah drama, niscaya Anda terhindar dari derita. Baiklah Pak Mario. Berikan tepuk tangan untuk dia, bagus sekali. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada polling. Saya akan memberikan polling untuk sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah bisa mengikuti dengan buka MTGW, poll.com. Kali ini kita akan lihat terlebih dahulu pollingnya. Menurut Anda, apakah penyebab utama kelemahan hidup seseorang? Seperti apakah orangnya? Ada device yang terdapat di atas tempat duduk Anda, silakan untuk memilih jawaban yang paling cocok untuk Anda. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah yang saat ini kita akan melihat hasil pollingnya. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Lebih banyak dari kemampuan istriya belanja. Itu laki-laki sukses, ya dong? Menghasilkan uang lebih besar dari kemampuan istriya belanja. Nah wanita yang sukses adalah yang berhasil menemukan laki-laki itu. Terima kasih. Tanpa disadari, orang yang mengeluhkan banyaknya masalah adalah orang yang biasanya setia kepada sikap yang mengundang masalah. Nah orang-orang yang mengeluh tentang banyak masalah, siapa yang banyak masalah? Tidak mau angkat tangan. Tapi rata-rata kita banyak masalah. Kenapa? Mengulangi hal-hal yang sama. Melakukan hal-hal yang sama. Definisi ketidakwarasan itu apa? Ini Einstein yang bilang. Melakukan hal-hal sama dengan cara yang sama mengharapkan hasil beda. Itu loh. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Tanpa disadarinya. Sekarang sudah sadar ya. Sudah betul loh. Yang paling bahaya adalah orang yang tidak menyadari. Tiap hari kena jepretan tikus. Masang jepretan tikus di bawah ranjang. Di tempat dia turun tiap malam. Jepret! Astagfirullah. Tiap malam. Tikusnya itu. Bayangkan ketawanya tikusnya. So, kalau begitu. PR. PR sekarang. Ini caranya. Masalah. Kurang. Apa? Uang. Kok pura-pura seperti tidak punya masalah? Oke, masalah kurang uang. Apa penyebabnya? Belanja. Bukan boros. Belanja. Kalau Anda tidak belanja, Anda tidak akan pernah kekurangan uang. Betul. Iya, betul? Betul. Good. Nah, kurang uang karena belanja. Jadi supaya tidak kekurangan uang apa? Bidah belanja. Jangan belanja. Itu drama. Cari uang. Nah, berarti kalau begitu masalahnya di mana? Cari uangnya kurang. Karena kalau uangnya banyak, belanja tidak ada masalah. Istri. Yang paling bahagia adalah yang belanja tanpa batas. Istri yang paling bahagia adalah yang bisa belanja tanpa batas. Nah, kalau Anda menoleh akan melihat suami paling tersiksa. Oke, nah jadi definisinya suami yang sukses adalah yang bisa menghasilkan uang lebih banyak dari kemampuan istri belanja. Itu laki-laki sukses. Iya dong? Menghasilkan uang lebih besar dari kemampuan istri belanja. Nah, wanita yang sukses adalah yang berhasil menemukan laki-laki itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Saya doakan semoga lelaki dan perempuan itu saling bertemu ya. Yes. Baiklah, kita akan kembali kepada polling yang telah kita kumpulkan tadi bersama sahabat-sahabat super yang ada di studio. Menurut Anda, apakah penyebab utama kelemahan hidup seseorang? Seperti apakah orangnya? Pilihan A, 22 persen. Pilihan B, 40 persen. Dan C, 38 persen. Super sekali. Baiklah, saya juga akan langsung meminta pertanggung jawaban atas pilihan-pilihan jawaban ini. Siapa yang memilih A? Boleh angkat tangan? Silakan Pak. Untuk naik ke atas stage. Yang memilih B? Silakan Ibu. Nama Ibu. Yang terakhir, C. Orang yang pesimis dan suka berperasaan gak buruk? Silakan. Silakan Pak. Baik Pak Mario, kita sudah ada tiga orang yang akan mempertanggung jawabkan hasil pilihan di polling mereka. Terima kasih banyak, Mas Kik Fahri. Pak Yunus, Anda pilih A dari 2.990 orang yang memilih, 22 persen Anda wakili. Mengapa? Menurut saya, orang yang tidak bisa move on terhadap kegagalan, atau orang yang tidak bisa meninggalkan kegagalan yang sudah pernah dia jalankan itu, orang yang tidak bisa percaya terhadap kebaikan di masa yang akan datang atau di perjalanan selanjutnya gitu Pak. Itu sebabnya hidupnya lemah? Hidupnya lemah. Super. Ibu Nabila? Kalau menurut saya penyebab utama kelemahan hidup itu kenapa ada? Karena hidup seseorang tidak berkembang. Kenapa dia tidak berkembang? Karena dia tidak bisa menerima saran, masukan, dan nasihat orang. Terutama orang-orang yang keras kepala dan mempertahankan sikap buruknya itu sendiri. Jadi dia terkepung dan terjebak dalam kelemahan yang ada di hidupnya. Super sekali. Untuk mereka berdua kita berikan tepuk tangan dulu. Pak Hanif, mengapa Anda pilih C? Kalau kita pesibis, hidup kita akan jadi lemah. Dan kita seperti tidak yakin akan kekuatan dan kelebihan yang dititipkan Allah kepada kita. Super sekali. Pak Yunus, apakah Anda melihat pilihan B dan C juga bisa melemahkan kehidupan seseorang? Bisa. Bisa ya? Ibu Nabila, bisa? Bisa. Anda bisa melihat semua? Bisa. Berarti lengkap ya penderitaan seseorang yang punya tiga-tiga ini. Ada nggak orang itu? Ada. Ada, dia dramawan dan dramawati. Kemudian, orang pesimis dan suka berprasangka buruk. Untuk apa? Kita makan, nanti juga mati. Ada loh orang yang begitu itu ada. Susah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk, kita masuk dulu ke meme yang ketiga ya. Jika yang Anda lakukan sekarang itu tidak akan berguna di masa depan, tinggalkan. Berapa banyak orang masih mempertahankan yang tidak berguna? Kebiasaan yang tidak berguna. Oke, katanya Khalid Gibran. Kita itu loh, menyimpan sesuatu. Menyimpan sesuatu seperti anjing yang menanam tulang di padang pasir. Yang ikut kafilah, yang berjalan ribuan kilometer. Karena takut nanti suatu ketika kita butuh. Ayo, berapa banyak barang kita simpan karena kita takut butuh. Padahal sudah tidak butuh lagi dan kalau hilang juga tidak tahu. Berarti kita itu tipe yang punya kebiasaan yang tidak ada gunanya di masa depan. Tinggalkan. Nah, untuk yang sulit move on. Ini MO. Susah move on, ada obatnya. MO juga. Susah move on, itu harus pinter. Move off. Tidak bisa move off karena masih pegangan. Masih pegangan. So, Pak. Apa nasihat Anda kepada orang? Tadi saya sudah contohkan, yaitu move off. Bagaimana caranya, cara Anda membuat orang mau menerima bahwa dia harus move off. Off, bukan on. Melihat kebaikan di perjalanan selanjutnya atau kegiatan selanjutnya gitu, Pak. Super. Jadi kalau gitu lihat ke masa depan, begitu ya. Betul, Pak. Good. Pernah nggak Anda melihat teman di koran pangkatnya lebih tinggi daripada kita? Mendengar kabar orang lebih sukses dari kita. Pernah? Sering. Apa rasanya? Sangat ingin. Sakit. Berarti apa? Belajarlah untuk membandingkan diri kita dengan orang yang tidak seberuntung kita, tapi lebih sukses. Nah sekarang, yang kedua. Yang kedua tadi apa pilihan Anda, Ibu? Orang yang keras kepala mempertahankan sikap buruk. Good. Bagaimana cara menasehati orang yang keras kepala? Harus merasakan dulu. Merasakan dulu. Super. Merasakan dulu. Bahasa sederhananya, dibiarkan kejedot. Dibiarkan, dan itu yang dilakukan Tuhan. Investasi, emas, investasi, hasil alam, hasil bumi, investasi. Berapa banyak orang? Kedjedot. Jadi kalau sampai itu kita tertipu, dirugikan, harus ikhlas Tuhanku, aku telah memaksakan diri. Rupanya aku telah melampaui batas. Kan Tuhan tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi diapakan? Dibuat kesedot. Kesandung. Supaya dia tahu itu tidak baik. Good. Dibiarkan merasakan. Jadi tidak usah kita nasihati terlalu banyak gunakan kata-kata golden waste. Apa? Lalu, perhatikan apa yang terjadi. Good. Yang ketiga. Pertama dari diri sendiri menanamkan bahwasannya kalau kita pesimis, kita akan susah dan setia pada kebaikan, setia pada ilmu, dan setia mengikuti program golden waste. Oh, super sekali. Ini contoh anak muda pilihan. Ini loh, nasihatnya. Kepada orang yang pesimis dan suka berprasangka buruk. Kalimat sederhananya, hukumnya ya. Orang akan membuktikan yang diyakininya benar. Ada bilang, Pak hidup saya selalu salah. Kenapa? Saya sekolah salah. Cari kerjaan salah. Menikah salah. Bener kan? Bayangkan itu. Kasian sekali orang ini hidupnya penuh drama pembuktian. Kalau begitu, Anda setuju bertiga bahwa tidak ada satu orang pun bisa selamat hidup dengan baik kalau memelihara sikap ini. Terima kasih. Kami akan masih meneruskan perbincaraan ini. Tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Seberapa jauhpun Anda jalan ke arah yang salah, Anda bisa berputar dan kembali. Kembali. Selamat datang kembali di Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, bagaimana nih kalau misalnya saya sudah terlanjur salah setia dan saya merasa sakit gitu menjalaninya. Apa ada obatnya, Pak? Enak kalau bukan penderitaan kita ya. Kita itu paling bijak menasihati orang lain. Tapi menasihati diri sendiri paling susah. Iya? Good. Nasihat sederhananya. Satu. Betapa kelam pun masa lalu Anda, masa depan Anda masih suci. Jangan hakimi masa depan karena buruknya masa lalu. Setiap orang suci ada masa lalunya yang buruk. Seperti setiap pendosa punya masa depan yang indah. Dengarkan itu. Berikutnya. Seberapa jauhpun Anda jalan ke arah yang salah, Anda bisa berputar dan kembali. 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 So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lebih mudah perubahan itu datang kepada orang yang mengasihi dirinya. Pertanyaan saya sekarang. Siapa yang paling Anda cintai dalam hidup Anda? Siapa yang paling Anda cintai dalam hidup Anda? Orang tua. Siapa di antara orang tua yang paling Anda cintai? Ibu. Ibu. Yang lebih ngomel? Ibu. Ibu. Tapi ngomelnya kan untuk kebaikan kita? Iya. Sekarang siapa yang lebih lama berada di hati Anda? Yang paling Anda kasihi, yang Anda bicara dalam kesedihan, Anda bicara dalam kegembiraan, Anda mengungkapkan harapan, Anda laporkan penyesalan kepada siapa? Tuhan. Tuhan. Tuhan itu kekasihmu. So, kalau orang menyayangi dirinya, itu kekasihnya yang namanya Tuhan itu melihat anak ini menghargai ciptaanku. Dirinya. So, kalau Anda mengharapkan perubahan itu terjadi, berarti bukan Anda yang berubah atau mengubah. Anda itu diizinkan berubah. Tidak ada perubahan itu yang bisa kita lakukan, itu diizinkan berubah oleh Tuhan. Nah, syarat untuk terjadinya perubahan itu Anda mengasihi diri. Tuhanku, aku muda dan banyak salah. Mungkin aku sudah tidak muda lagi, tapi aku belum belajar untuk segera meninggalkan yang buruk bagiku. Katakan itu. Datang, bilang, Tuhanku, aku banyak salah. Tapi per hari ini aku mau berubah. Itu. Sekelam-kelamnya masa lalu, masa depan pasti cerah. Terima kasih Pak Mario. Dan kali ini kita akan kedatangan beberapa sahabat super yang akan mengeluarkan isi hatinya. Mempertanyakan apa yang masih penasaran dalam pikirannya. Saya panggilkan untuk yang ingin curhat, mohon naik ke atas panggung. Pak, silakan Pak. Silakan. Pak, silakan. Langsung saja. Baiklah sahabat-sahabat super, kita akan mendengar curhatannya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways. Naik. Dah. Dah. Kalau di situ Anda jadi nakoda. Sewa. Tapi Anda ingin jadi pilot. Anda itu maunya apa? Hahaha. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Bapak Mario, kita sudah kedatangan dua sahabat-sahabat super kita yang akan mengeluarkan isi hatinya di sini. Super. Pak, silakan kenalkan diri Anda dan sebutkan masalah yang ingin Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kemudian, begini Pak, sebelum saya masuk flying school, saya pernah bersekolah di tempat lain. Dan sikat cerita, saya bermasalah di sekolah saya. Kemudian saya pindah. Masalahnya apa? Gak bisa saya ceritain, Pak. Bisa. Harus. Oh, jangan, Pak. Ini rahasia ini, Pak. Rahasia. Sudah diketahui umum. Apa? Saya, Pak. Gak ada, Pak. Mana bisa? Drama. Ada masalah di sekolah yang lalu. Masalahnya apa? Gak ada. Terus, masalahnya? Kemudian setelah saya pindah dan masuk ke flying school, saya masih rindu-rindu gitu, Pak, sama sekolah saya yang lama, Pak. Rindu apanya? Semuanya, Pak. Rindu semua, sama sekolah saya. Suasana, ilmunya? Rindu juga, Pak. Masa depan dari keilmuwanan. Kan setiap ilmu punya masa depannya. Nah, apakah Anda juga merindukan masa depannya? Iya, Pak. Flying school. Kalau lulus jadi apa? Pilot, Pak. Nah, di sekolah yang lama, kalau lulus jadi apa? Pelaut, Pak. Kapten kapal. Kapten. Jadi dulu sekolah kelautan, ya? Siapa, Pak? Perkapalan. Pelayaran. Makanya dirahasiakan. Tapi kita sudah tahu semua sekarang. So, Anda itu sekarang sekolah penerbangan. Sudah berapa lama? Sudah jalan dua bulan, Pak. Jalan dua bulan. Lulus berapa tahun? Insya Allah setahun setengah, Pak. Satu tahun setengah? Iya. Lulus lalu Anda mau menerbakan pesawat setelah satu setengah tahun? Iya, Pak. Ini tipe yang bakal ngebut kalau nyetir. Tapi katakan satu setengah tahun sudah hebat. Nah, kalau mau jadi Nakoda, jadi kapten kapal itu berapa lama sekolahnya? Empat tahun, Pak. Sekarang. Ada lebih ingin jadi pilot atau jadi kapten kapal? Sekarang jadi pilot, Pak. Masalahnya itu di mana? Masalahnya di... Gak bisa lupa ya, Pak. Gitu, Pak. Masih rindu. Masih rindu. Gak bisa lupa. Gak bisa move on, Pak. Susah move on. Gak bisa move on. Ini gak bisa move on dari sekolahan itu saya jarang dengar. Apa yang Anda rindukan di sekolah itu? Lingkungan, teman-teman, banyak, Pak. Supaya tidak lagi galau apa yang harus Anda lakukan? Kira-kira cari teman baru, Pak. Luh. Kan Anda itu rindu. Pertanyaan saya kan harusnya kalau tanpa drama, kalau orang rindu apa yang dilakukan? Kalau Anda rindu sama, katakan sekolah itu di sini. Iya, Pak. Anda rindu ke sini, apa yang Anda lakukan? Gitu. Jangan ke sini, Pak. Ke sini? Ya, coba ke sini. Nah, naik. Nah. Nah. Kalau di situ Anda jadi nakoda. Siapa, Pak? Tapi Anda ingin jadi pilot. Anda itu maunya apa? Berapa banyak anak Indonesia bingung seperti ini? Jadi kalau begitu Anda itu kepengen jadi nakoda atau pilot? Pilot, Pak. Pilot. Tapi rindu kemana? Rindu-rindu. Kesana? Iya, Pak. Jadi rindunya kesana? Iya, Pak. Anda galau karena rindu? Iya, Pak. Iya, nah supaya nggak galau apa? Nggak usah dipikirin, Pak. Nggak usah dipikirin. Itu maksud saya. Masalah utama dari orang-orang yang galau itu memikirkan yang tidak perlu. Memikirkan yang tidak bisa diselesaikannya. Memikirkan yang sudah tidak bisa diubah. Masa lalu, tidak bisa diubah. Itu masih dipikirkan. Terus kenapa Anda pindah dari sekolah itu ke penerbangan? Kenapa? Buat mengajukan pendidikan, Pak. Lanjukan pendidikan yang menyuruh siapa? Saran dari orang tua. Saran. Anda setuju? Iya, Pak. Kenapa? Seolah ini yang cepat, alternatifnya buat saya, Pak. Mengajukan pendidikan. Jadi kalau begitu, logisnya sederhananya, ya. Kita lihat meme ini. Kita lihat meme kita yang berikutnya. Jika Anda sibuk menggalaukan kesalahan masa lalu, Anda tidak punya waktu untuk membetulkan kehidupan hari ini. Dan tidak bisa memasuki masa depan yang baik. Siapa? Siapa? Iya, Pak. Pilot ini lho. Laktunya nyetir lah bilang, seharusnya aku berenang. Kalau Anda belum insah, belum ikhlas, meninggalkan masa lalu, seluruh penumpang di pesawat itu khawatir, Pak. Begitu lihat, aduh kaptennya yang di Golden Way di situ, ya. Anda ini sangat disayangi Tuhan. Berapa juta anak muda ingin tampil di sini, dibahas masalahnya, dicerahkan. Berarti, ini masih terlalu ringan, ini nanti akan jadi besar. Amin. Amin, Pak. Amin, amin. Good. Tuh. Iya, Pak. Kasihnya, nama ini nanti akan ada wibawanya. Nanti ada sinar khusus dari Tuhan, memendarkan nama. Setiap orang itu dulu namanya biasa. Sampai oleh Tuhan dikasih wibawa. Tapi pastikan, tongkrongannya ini pantas. Saya, Pak. Ya, Anda tidak bisa jadi pilot kalau keinginannya di air terus. Ya, Pak. Bahaya bagi pesawatnya. Ya, tahu. Oke, kita berikan tepuk tangan dia. Nasihati kakak Anda. Sebenarnya, kalau masalah kayak gini, saya juga tidak bisa menolong, Pak. Selanjutnya, kita akan mendengarkan isi hati dari sahabat super yang lain. Yuk kita dengarkan kira-kira seperti apa masalahnya. Begini, Pak. Masalah saya itu, ya ini bukannya saya sombong, Pak. Dulu itu sebenarnya saya itu sebagai anak sulung dari Bapak itu, sebagai anak kebanggaan, Pak. Istilahnya kalau sekolah dari SD, SMP, SMA itu berprestasi. Yang jadi bermasalahnya itu, ya itu, Pak. Namanya kita, kadang kita kalau sudah merasa enak, kita terlena, gitu, Pak. Waktu di Surabaya pun seperti itu. Dan waktu tahun 98, waktu kena krisis itu, kita jatuhnya juga tetap, Pak. Apalagi adik yang bungsu juga masuk lagi kuliah. Alhamdulillah, tapi adik yang bungsu dapat beasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Anda sendiri sampai lulus? Tidak, Pak. Coba kita dengarkan, kenapa? Ya, itu Ibu sering bilang, ya kalau adikmu, umama ini roti satu, Pak, ya. Ini kan saya setengah jatahnya, sementara adik ini yang setengah sudah dibagi dua, Pak. Bapak kan cuma pegawai negeri, sementara Ibu kan cuma petani. Jadi Anda yang dapat jatah lebih banyak? Iya, maksudnya krisis itu di Surabaya. Terus kenapa Anda yang tidak lulus? Baya hidupnya kan lebih mahal di Surabaya. Jadi, ya ini cukup, enggak cukup buat kamu ini. Kalau kamu mau istilahnya, mau itu, ya cari sendiri. Akhirnya kita juga, itu Pak, nyari-nyari sendiri. Adikmu aja yang di Malang bisa ngelesin kayak gini, gini, gini. Ya, itu Pak. Terus akhirnya setelah seiring waktu berjalan, adik lulus, yang satu lulus. Kita bertiga, jurusannya masing-masing beda, Pak. Terus ini udah rumah tangga, enak. Adik juga rumah tangga, enak. Saya sementara dapat istri juga salah juga, Pak. Terus kenapa sekolah menjadi bermasalah, kenapa berkeluarga menjadi masalah? Apa yang bisa Anda lakukan lebih baik? Itu kapan? Nanti. Sekarang? Sekarang, ya. Nah, ya pertanyaan saya ini. Ya, belajar dari pengalaman masa lalu, Pak. Belajar dari pengalaman apa yang Anda akan lakukan lebih baik? Memperbaiki diri, Pak. Memperbaiki diri, Dai. Ini semua orang berniat memperbaiki diri. Saya tunjukkan satu cara bertanya untuk memperjelas niat. Yang pertama Anda lakukan apa? Tidak tahu. Tidak tahu hal pertama yang dilakukan, dengarkan ini ya. Sebuah pikiran bisa memperbaiki diri, sebuah pikiran bisa memulai rencana besar masa depan. Maka pikirkan yang baik, satu lagi, satu langkah bisa memulai perjalanan Anda menuju kebaikan masa hidup. So, langkah pertamanya itu loh, yang sebagian besar orang tidak jelas. Nah, umur Anda berapa sekarang, Mas Bambang? Masih 37, Pak. Masih 37. Belum 60. Super sekali. Sudah berapa lama Anda merasa galau? Sedak galaunya. Tahun 2013, semenjak saya di Kalimantan itu, Pak. Oke, waktu kuliah tahun berapa? 95. 95. Terus tidak lulus dong? Ya. Galau tidak? Ya, waktu itu kita pegang duit, Pak. Ya. Ya, tidak galau. Ayo, simpulkan. Simpulkan. T, T. Belakangnya T, S. Apa? Sikapnya apa? Tidak tegas. Tidak tegas. Tidak tegas. Orang tegas itu kata-katanya pendek, Pak. Lapar, makan. Punyamu, aku makan ya. Gitu ya. Jadi kalau begitu, masalah itu datang dari kesalahan memilih atau dari ketidak tegasan, Pak? Masalahnya bukan itu, Pak, sebenarnya. Masih ada. Saya jadi apa? Ya, kita tuh berusaha memperbaiki diri, Pak. Cuman, orang tua, ibu itu berhubung apa ya? Keinginannya, harapannya itu tidak terpenuhi itu, Pak. Kalau saya seling, kan seseorang mesti membutuhkan curhat sama seseorang yang tidak dipercaya gitu, Pak. Tapi kalau saya istilahnya curhat sama ibu, mesti selalu diungkit-ungkit yang masalah dulu itu, Pak. Itu yang jadi masalahnya. Iya, karena anak yang curhat ini umurnya 37, Pak. Pernah dengar enggak anak yang dibangunkan ibunya? Mau sekolah ini? Enggak, bangun-bangun. Ibunya marah. Bangun, kamu harus berangkat sekolah. Gitu kan? Malus sama gitu. Kenapa kamu males? Temanku enggak suka aku. Guru-guru enggak suka aku. Pak kebon enggak suka aku. Murid-murid enggak suka aku. Ya, tapi kamu harus berangkat. Ngapain aku berangkat? Kamu itu kepala sekolah. Jadi kalau curhat sama ibu pada usia seperti ini ya memang bermasalah, Pak. Ibu akan khawatir. Kapan anakku ini mentas? Mentas itu cucian itu loh sudah diambil, sudah diambil dari bak, itu sudah dientas, diperes, digantung, kering. Bukan urusanku lagi mengeringkan biar udara, matahari, dan angin. Nah ini anaknya kapan mentas? 37 tahun masih. Ayo. Malu ya? Kebiasaan di keluarga, Pak. Kalau ibu enggak di, kan dalam apa itu, musyawarah gitu biasanya beliau sering tersinggung juga. Betul, betul sekali. Hmm, bagaimana ya? Gini aja, kita lihat mainnya. Kita lihat mainnya. Orang yang tidak tegas akan mengalami kesalahan dan derita yang sama berulang-ulang sampai dia tegas. Ini 37 tahun kuliah, bermasalah, menikah katanya dia salah menikah. Nah sekarang, kira-kira salah istrinya atau salah Mas Bambang? Di sini wanita, Pak. Penguasa pendapat publik di Indonesia itu wanita. Coba deh, laki-laki siapapun, pangkatnya setinggi apapun, lukai istrinya kalau tidak diturunkan oleh publik Indonesia. Sudah terbukti, dong? Sudah. Itu sebabnya berani saya melukai hati Ibu Lita. Enggak berani. Enggak usah wanita se-Indonesia, dia aja saya takut kok. Pak, orang yang tidak tegas memang akan mengulangi kesalahan yang sama, derita yang sama, dan Bapak selalu punya jawaban untuk setiap nasihat. Dinasi hati apapun, tapi Ibu itu kalau tidak dilibatkan, coba. Kenapa? Ya karena kan roti, sudah dipotong. Dikotak-kotaknya jadi enam ditaruh di sini. Six pack. Karena lapar, dimakan satu jadi five pack. Kesimpulan, Pak. Anda simpulkan sendiri. Kalau Anda punya teman gitu, seperti Anda yang kalau dinasihati selalu ada alasan. Dan tolong diingat loh, Pak. Anda itu sudah, mohon maaf saya katakan ya, Anda sudah tidak muda lagi. Anda ingin jadi orang besar loh? Good. Sekarang sudah bekerja? Oke. Microphone ya, Pak. Tapi enggak, itu Pak Durrani-nya bertentangan, Pak. Sebentar. Oh, ini nikmat sekali. Bicara pekerjaan, kata pertama adalah? B. Anggap saja saya ibunda. Tadi ditanya soal pekerjaan, bilangnya tapi. Tapi apa? Kelihatannya enggak bisa menyebut, Pak. Apa? Ya, kita kan bergerak di pengurusan dokumen ekspor-impor batubara. Super. Kalau setiap kali ada kapal yang bongkar atau ada kapal yang loading, kita mesti laporan sama pihak-pihak instansi pemerintah. Dan itu mesti memakai, itu Pak, apa itu namanya? Ya, amplopan lah, tips gitu. Terus, pernah dulu waktu itu. Saya tidur dulu, jadi disitu ada terpaksa dilakukan ketidakjujuran ya, tidak jujur. Keralitanya memang seperti itu, Pak. Ya, oke. Sekarang saya tanya, sudah berapa lama bekerja disitu? Sekitar satu tahun. Satu tahun? Ya. Pada umur 37 tahun, pada waktu umur 36, kerja di mana? Wira swasta, Pak. Wira swasta? Oh, super sekali. Kenapa berhenti? Ya, sekarang kan lagi sudah cerai sama istri. Terus kok bisa berhenti berwira usaha setelah bercerai, kenapa? Ya, mungkin ibu sudah bosan juga, Pak. Dulu waktu... Ibu ini yang mana? Orang tua saya. Ibunda. Ibunda. Ibunda sudah bosan juga. Iya. Jadi bercerai dari istri, lalu bisnis dihentikan karena ibu juga sudah letih. Ya, modal kan kita pinjam dari orang tua, Pak, tapi tidak pernah balik. Oh, modal. Oh, modal. Hal pinjam dari orang tua, tapi tidak pernah kembalikan. Pak Upan bisa pinjam mikrofonnya. Ibu, tolong nasihati. Pak Bambang ini. Kalau nasihat, kalau menurut saya nikmatin yang sekarang, seriusin pekerjaan sekarang, kalau memang tidak bisa move on, enggak bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus lagi, nikmati. Berusaha untuk setiak loya. Bisa menikmati pekerjaannya sekarang. Dengan segala kondisinya. Bertentangan dengan hati, Pak. Tapi... Bagaimana? Bertentangan dengan hati saya. Bagaimana? Bertentangan dengan hati saya. Bertentangan dengan hatinya. Kenapa? Bertentangan dengan hati nuraninya bekerja di tempat ini. Ya, berarti poin A, move on. Nah, rencananya apa? Mikrofonnya dipegang terus. Ya, ini masih lagi nyari-nyari juga, Pak. Masih nyari-nyari. Good. Terima kasih banyak, Ibu. Kita berikan tepuk tangan, Ibu. Pak Ovan, anak muda yang menemukan ketegasannya untuk menjaga pesawatnya jauh dari air. Pak, nasihati. Karena Anda masih muda, menemukan ketegasan dari sikapnya, dari cara bicaranya. Sudah kelihatan bahwa Anda menemukan ketegasan itu. Nasihati kakak Anda. Sebenarnya, kalau masalah kayak gini, saya juga gak bisa nolong, Pak. Kenapa Anda tidak bisa ngomong? Kayaknya apes banget aja, Pak. Kenapa? Apes banget. Apes banget? Iya. Sebentar dulu. Ini sudah menghakimi orang. Yang apes itu siapa? Saya sama dia, Pak. Apes ya, kan orang Jawa bilang apes. Apes itu sial. Itu kejadian tanpa pilihan atau kejadian yang kita sebabkan? Sebabkan. Tuhan maha penyayang, tidak ada orang apes sebagai hadiah yang tidak diketahuinya. Apes itu disebabkan. Nah, apa yang dilakukannya sehingga apes itu datang ke dia? Tadi gak penuh ya, Mas. Umur berapa? 20, Pak. 20? Ada 17 tahun. Perbedaan di situ. Dan kalau dia pada usia 37 tahun ada dalam keadaan seperti Pak Bambang, dia, Anda harus hidup 17 tahun tidak tegas. Iya, Pak. Mampu Anda hidup mentidak tegaskan diri dalam masa 17 tahun. Mampu? Gak mau, Pak. Gak mau. So, Pak Bambang, Anda dipilih, Pak, oleh Tuhan untuk dihadirkan di sini, untuk ditunjukkan kepada seluruh dunia. Coba seandainya, Mas Bambang, punya ketegasan seperti anak ini, walaupun tadinya bingung. Iya, tau? Mau melambung atau selulup, kata orang Jawa. Bayangkan kalau Pak Bambang, Mas Bambang, setampan ini, setinggi ini, semanis ini senyumnya, tegas. So, sebetulnya, tongkrongan sudah oke. Ini seperti mobil Formula 1. Mesin yang mesin jahit. Nah, sekarang kalau gitu, setelah bicara seperti ini, Pak, kan saya katakan, Anda tongkrongan sudah bagus. Sekarang, software-nya. Iya, hardware sudah bagus. Nah, kan software-nya. Simpulkan, putuskan, software apa yang mau ambil, sikap apa yang mau Anda ambil. Saya harus memperbaikin ini lagi untuk mengambil keputusan, apakah meneruskan pekerjaan atau memilih bidang lain. Kesimpulannya, kesimpulannya seperti, he's a sweet boy. Bukan a sweet man, a sweet boy. Mama's sweet boy. Ada nggak di Indonesia orang tidak sekolah kaya raya? Banyak. Nah, ada nggak orang di Indonesia jelek, tidak ngerti apa-apa, gampang lupa, kagetan, banyak alergi, istrinya cantik, ada? Banyak. Istrinya cantik dan rukun, ada. Anaknya banyak, ada. So, Pak, Anda sudah punya modalnya, tinggal software-nya. Iya, coba katakan. Ganti software, Mas. Kesimpulannya, kita izinkan, Mas Bambang, untuk mengalami kehidupannya. Tapi karena kita sudah membicarakannya seperti ini, dia tahu. Ketidakenakan, kegalauan itu bersumber dari ketidaktegasannya. Dia sudah tahu. Kita izinkan saja dulu dia hidup dalam keadaan seperti itu. Karena nanti, kalau dia betul-betul disayangi oleh Tuhan, dia akan dipentokkan. Waktu kejedot, dia bilang, oh ini benar. Yang dikatakan dulu, waktu kejedotkan, lalu ibu kan nonton, Pak. Iya toh, ibu kan nonton. Waktu Anda pulang, malu-malu, Pak, gitu. Lalu bilang, golden ways bilang apa? Gitu. Kesimpulan Anda tentang pembicaraan Anda di sini. Anda dulu, kesimpulannya tentang Anda. Saya harus bisa ngelupain masa lulu saya dan fokus sama ke depannya. Super. Dan momen yang paling kita nantikan. Apa kesimpulan Anda? Saya harus menegaskan diri, Pak. Untuk yang baik, saya lakukan. Yang tidak baik, saya tinggalkan. Super. You my guy, my man. Yes? Baiklah, terima kasih pada sahabat-sahabat super yang telah mengeluarkan isi hatinya. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Waves. Having fun sama friends, sama teman-teman. Dengan cara menyedihkan ibu. Padahal, kalau Anda gagal atau jatuh, bukan friends yang merawat. Mother. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Waves. Dengan tema kita malam hari ini, tentu saja melanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana dengan orang yang sudah salah untuk setia untuk move on ke depannya, Pak? Super sekali. Saya membutuhkan waktu untuk bernafas karena segmen yang tadi. Kelihatan bahwa banyak orang setia kepada yang merepotkan dirinya sendiri. Ketidaktegasan, terutama ketidaktegasan. Dan dari semua yang dibutuhkan oleh wanita, yang paling dibutuhkannya dari laki-lakinya adalah ketegasan. Ya, soal uang itu bisa menyusul. Dan memang harus. Tetapi ketegasan dari laki-laki itu dibutuhkan. Jadi kalau laki-laki tidak tegas, kita khawatir sekali karena laki-laki itu imam. Bagaimana bisa memimpin kehidupan kalau tidak jelas antara yang benar dan yang salah. Yuk kita lihat meme ini. Kalau hanya menjadi beban yang melambankan, tinggalkan. Bisa enggak kita begitu mulai hari ini? Kalau ini beban yang melambankan, buat saya lambat, tinggal. Karena si Mas Givari disini sama saya. Lihat ya. Kita berdua mau menjadi pribadi yang sukses di masa depan. Yang mapan, yang mandiri, yang menghormati diri sendiri karena mampu membiayai kehidupan yang baik. Mas Givari berubahnya, kecepatan berubahnya menentukan apakah dia akan lebih cepat sampai daripada saya. Yuk cepat maju. Tuh. Saya lama kalau tentang surat yang belum dikeluarkan oleh dekan. Coba. Ini. Soal roti yang dibagi tiga. Ini lama. Kapan saya bisa sampai kepada kehidupan yang mandiri? Jadi kalau gitu orang itu hidupnya baik kalau dia cepat meninggalkan keadaan di mana dia berada sekarang. Saya dari Mergoso Nogang, lima, di Malang, anak kota lama. Kalau saya tidak cepat move on, meninggalkan derita-derita, sakit-sakit, pikiran-pikiran yang tidak berguna itu, kapan saya sampai? Terus saya berdoa begini, Tuhan kalau nanti aku jadi orang kota, tetap ingatkan aku bahwa aku orang kampung. Supaya saya tahu berapa jauh kehidupan yang saya sudah tinggalkan. Nah banyak orang lupa. Jadi dia dulu orang kampung, miskin, tapi begitu kaya sedikit. Kacamatanya sudah emas. Bukti bahwa dia makan banyak itu ada di perutnya. Nah disininya dia lupa, memang dia cepat, tapi disini dia orang yang lebih rendah waktu dia miskin loh. Orang kaya tidak jujur itu lebih rendah daripada waktu miskin dan jujur loh. Nah jadi kalau gitu kecepatan kita meninggalkan keadaan sekarang itu diuji dari ketegasan. Kalau Anda tidak tegas lama disitu. So caranya, untuk move on, move off. Lepaskan diri, move away, menjauh. Ya terus apa? Move up. Tuhan menjanjikan derajat yang tinggi bagi yang ikhlas. Itu. Super sekali Pak Mario. Saya akan mengambil sebuah pertanyaan dari sahabat-sahabat super yang ada di studio. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangan. Ya silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Novi dari Depok. Saya ingin bertanya, apa sih ciri-ciri atau tanda-tanda di mana sebenarnya kita sudah salah setia kepada pekerjaan kita khususnya ya. Terus pertanyaan saya yang kedua, jika memang kita sudah berada di kondisi di mana kita sudah salah setia, apa sih yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bisa keluar dari keadaan tersebut Pak Mario. Terima kasih. Salam super. Salam super. Pertanyaan yang baik sekali. Setia kepada yang salah. Tandanya adalah Anda tidak bahagia. Ya, ini tanda paling sederhana. Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Oh ya, super. Sekarang saya tanya, apa yang membuat Ibu bahagia? Yang paling membuat hidup saya bahagia, orang-orang di sekeliling saya bisa bahagia Pak Mario. Super sekali. Jadi mereka bahagia karena Ibu? Karena saya bisa membahagiakan mereka. Apa yang Ibu lakukan supaya mereka bahagia? Banyak orang tidak tahu. Jadi wajar kalau Ibu tidak bisa menjawab. Silahkan duduk lagi. Tidak bahagia. Kita lihat dulu bahagianya dulu. Oke, gini. Happiness is absence of unhappiness. Kebahagiaan adalah tidak adanya ketidakbahagiaan. Betul ya? Good. Jadi orang yang tidak bahagia mengundang ketidakbahagiaan ke dalam hidupnya. Mengundang ketidakbahagiaan. Nah, kalau gitu kita bagi-bagi bahagia ini. Bahagia itu dibangun oleh tiga hal. Satu, kegembiraan. Oke. Yang kedua. Dalam kedamaian yang penuh kesyukuran. Ini murid-murid golden ways yang muda-muda tahu karena sering sekali membaca di Facebook. Kegembiraan adalah kebahagiaan adalah kegembiraan dalam kedamaian yang penuh kesyukuran. Apakah Anda bergembira? Oh yes, having fun. Good. Funnya sering salah. Having fun sama friends dengan cara menyedihkan Ibu. Banyak. Having fun sama friends, sama teman-teman dengan cara menyedihkan Ibu. Padahal, kalau Anda gagal atau jatuh, bukan friends yang merawat. Mother. Berarti itu kegembiraan yang salah. Banyak orang gembiranya salah. Oke, berarti gembira yang baik. Tanda bahwa kegembiraan Anda baik, Anda damai. Jadi setiap kali Anda bergembira, cek apakah Anda damai dalam kegembiraan itu. Apabila tidak, ini salah kegembiraannya. Dan berarti Anda salah setia. Kalau gembira tidak damai. Kemudian, orang yang kaya karena mencuri, bisa bersyukur enggak? Terima kasih Tuhan, hari ini aku korupsi. Ingat tuh, orang tidak jujur tidak bisa bersyukur. Jadi Anda tahu Anda salah setia, kalau di dalam kegembiraan itu Anda tidak bisa damai, karena kedamaiannya tidak bisa disyukuri. Karena hasil dari ketidakjujuran. Kesetiaan itu setia pada yang benar. Ya lihat nih. Banyak tuh pemimpin-pemimpin di masa lalu yang bicara mengenai integritas. Iya. Bahkan membuat perjanjian integritas. Integritas apa? Setia kepada yang benar. Nih, orang-orang yang kampanye soal integritas, tidak setia kepada yang benar. Katakan tidak. Padahal iya. Ingat itu? Good. Integritas itu tidak dikatakan. Integritas itu kelihatan dalam kehidupan yang damai. Yang bergembira merayakan persahabatan dalam kesyukuran. Tuhanku, aku mungkin masih kurang uang. Kehidupanku masih sulit. Namaku belum diterima dengan baik. Tapi setidaknya aku telah kau hadiahkan seorang istri yang baik. Coba itu rasanya apa? Istrinya itu disyukuri sebagai penyeimbang dari semua kekurangan hidupnya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dari pertanyaan ini tadi, setialah pada yang benar. Begitu ada getaran tidak damai, Anda tahu Anda sedang jauh dari kebaikan. Kembali. Super sekali Pak Mario. Sahabat-sahabat yang super, tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. Tapi kalau Anda tetap baik kepada yang menghina Anda. Itu tahu? Anda betul-betul baik kalau Anda baik kepada orang yang tidak baik kepada Anda. Sahabat-sahabat super, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways. Bapak Mario, kita telah tiba pada kesimpulan. Super sekali, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Anda tidak sadar ya bahwa kehadiran Anda di sini ini menjadi bagian yang menguatkan upaya kita untuk menyampaikan kebaikan. Dan untuk setiap jiwa yang karena keberadaan Anda di sini menjadi lebih sayang kepada dirinya, lebih sayang kepada istrinya, lebih sayang kepada anak-anaknya, itu berkahnya untuk kita itu besar sekali. Orang yang melakukan kebaikan, mungkin kebaikan belum datang loh ya, tapi kejahatan sudah dijauhkan. Orang yang melakukan kejahatan, kebaikan sudah pasti jauh, tapi kejahatan sudah langsung dekat. Jadi kita ini pergaulan yang baik dan saya sangat bersyukur dan terima kasih atas kehadiran Anda di studio dan dimanapun Anda menonton. Yuk kita lihat memes kita yang terakhir dalam program ini. Orang yang setia kepada yang buruk tidak akan disetiai oleh yang baik, sederhana sekali. Jadi kalau Anda disetiai oleh masalah, berarti Anda kurang menyampaikan penyelesaian kepada orang lain. Kalau Anda sering menemukan jalan buntu, berarti Anda kurang menyampaikan jalan keluar bagi orang lain. Kalau Anda merasa terkurangi, lalu tidak ikhlas, berarti Anda belum mengeluarkan yang seharusnya ikhlas, yaitu derma. Daripada dicuri, uang itu lebih baik didermakan. Karena pasti diambil. Uang yang tidak kita dermakan, akan diambil dalam bentuk yang menyakitkan hati. Terus kenapa kita tidak menikmati keindahan dari berderma? Memberi itu indah sekali. Coba ya. Kalau Anda membayar biaya untuk umroh satu orang. Anda bayarkan umroh untuk dia. Rugi enggak Anda? Rugi. Dia enggak ada hubungan apa-apa. Tapi Anda biaya, rugi. Tidak, kenapa tidak? Tidak. Karena dia jadi umroh. Keuntungan kita itu adalah membuat orang lain untung. Banyak orang melihat menguntungkan orang itu merugikan kita. Keuntungan Anda dalam menguntungkan orang lain adalah keuntungan mereka. Itu sebabnya berderma. Sediakan kenapa Tuhan mengingatkan sebagian dari hartamu itu hak saudaramu yang kurang, yang miskin. Berderma itu kan bisa dari ilmu. Kalau ada, sampaikan. Nasihat baik itu juga. Tenaga mendorongkan, mengambilkan, menyingkirkan duri. Jadi, dari jalanan itu juga, mendoakan orang yang tidak tahu bahwa Anda mendoakannya. Itu mulia sekali loh. Ada orang melihat kepada Anda dengan wajah yang kecil, lalu Anda mendoakan. Coba, bayangkan itu. Sehingga, kalau Anda baik kepada orang lain karena dia baik kepada Anda, Anda orang baik yang biasa. Ya. Tapi kalau Anda tetap baik kepada yang menghina Anda, oh my God. Itu tahu? Anda betul-betul baik kalau Anda baik kepada orang yang tidak baik kepada Anda. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, kalau Anda tidak setia kepada diri Anda sendiri, dunia mengkhianati Anda. Setia kepada diri sendiri adalah setia menjadi sebaik-baiknya pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Itu kalau mampu, kalau tidak mampu, bermanfaatlah bagi diri sendiri. Jangan perlakukan badan Anda seperti barang sewaan yang bisa dikembalikan setelah rusak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk setia kepada yang baik. Tanda bahwa kita tidak setia kepada yang baik. Yang baik saya ulangi ya. Baik adalah benar yang penuh hormat. Orang benar tidak penuh hormat, bukan orang baik. Nah, kalau kita setia kepada kebaikan, hidup kita baik. Kesimpulannya, kalau Anda beragama dan beriman, dan itu adalah pembeda antara yang baik dan yang buruk. Al-Furqon, pembeda antara yang baik dan buruk. Kalau Anda beriman, harusnya hidup kita baik. Gitu. Super sekali, Pak Mario. Lakukanlah kebaikan-kebaikan, niscaya Anda akan dijauhkan dari segala keburukan. Tonton terus program ini setiap hari minggu pukul 19.30. Mario Teguh. Golden Ways. Terima kasih.